Di dalam putusan itu disebutkan bahwasannya kita, Rian itu diberikan keleluasaan. Masa lagi bang soal hak aso anak? Antara komunikasi Rian dan Rian seperti apa? Sampai sekarang boleh dibilang sih agak sedikit jauh ya. Karena terakhir kemarin pas lebaran memang ada whatsappan, tetapi karena Rijis juga di Jepang, Rian juga di Aceh, jadi komunikasinya hanya ya saling mengucapkan aja, tapi memang nggak ada tanggapan balik dari Rijis. Oke, terkait dengan komunikasi yang sudah renggang seperti ini, apakah Rian sendiri sudah tahu soal agenda keberangkatan Rijis yang nanti akan pergi lagi dalam waktu dekat ini? Selalu monitor Rian, karena biar bagaimanapun Rian kan tetap membutuhkan komunikasi dengan anaknya, entah video call atau wawancara. Dan memang selama ini sih dia selalu dengan pengasuh atau dengan manajer juga. Tapi hal itu sudah lah Rian, kata saya. Yang penting akses kamu sebagaimana dalam keputusan itu kan diberikan seluas-luasnya untuk berhubungan dengan anak. Akhirnya Rian tahu agenda Rijis? Tahu lah, pasti tahu lah. Terkait dengan hak asuh kan Moana ini ada di Rijis. Nanti akan pembagian. Jadi begini teman-teman, di dalam keputusan itu disebutkan bahwasannya kita, Rian itu diberikan keleluasaan lah. Diberikan waktu juga artinya akses seluas-luasnya untuk bisa menemui, bisa bersama-sama, bisa tumbuh kembangnya Moana ini bisa ikutlah kontribusi gitu loh. Jadi tidak ada penguasaan yang semihak. Karena apabila, saya nih udah wanti-wanti sama Rian, kalau apabila akses kamu dihalang-halangi dan tidak sesuai dengan keputusan, kita bisa melakukan namanya pergayaan institusi. Dan itu akan lain ceritanya lagi. Jadi saya minta pihak sebelah juga harus legowo dan harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Rian. Ini nanti Rijis Perjayaan Moana akan bersama Rian full? Bisa jadi, itu teknis sih Mas. Tapi saya harapkan sih mudah-mudahan karena Rian tetap di Jakarta, mudah-mudahan bisa dengan Rian. Bang, terlalu banyak yang bilang nih, terkini membela ibunya daripada istrinya sendiri. Relatif itu. Memang banyak yang bilang seperti itu. Tapi lagi-lagi kecintaan Rian dengan keluarga tidak akan mengurangi kecintaan dia kepada Rijis juga. Jadi ini hanya masalah bagaimana mengkomunikasikan saja. Bahkan tahu, di dalam duduk perkara itu selalu yang menjadi persoalan itu adalah masalah komunikasi. Memang Mas Deddy sadarin mereka komunikasinya buruk gitu loh. Satu hal, Rijis maunya begini, ekspetasinya Rian ternyata begini. Tapi itu bukan berarti Rian membela ibunya. Rasanya-rasanya sih sangat anu aja ya. Sangat biasa-biasa aja kok gitu loh. Semua bisa dibicarakan gitu loh. Itu mungkin. Bang, ini kalau soal terkait soal hak hasil anak, itu apakah dari Tengkudian sendiri itu sempat keberatan gak sih Ria Rijis keperkat hak hasil anak dari putusan majelis? Kita tetap meminta Mas. Tetapi itu bukan merupakan rekompensi. Artinya bukan gugatan balik kita. Kita hanya menyampaikan bahwasannya, kalau rupamanya Rijis terlalu sibuk dengan kegiatannya, alangkah lebih baiknya harus diserahkan kepada Rian. Karena Rian secara waktu dan kesempatan itu lebih baik. Dan kebetulan memang di Jakarta kan sudah setelah. Jadi kalaupun sekarang ditempatkan, kita gak bisa, bukan gak bisa apa-apa. Artinya ya itulah. Itu anak masih di bawah umur. Dan memang harus, dan tidak ada kesalahan apapun dari Rijis. Apakah Rijis istilahnya tidak menjaga mona? Apakah melakukan hal-hal yang, ya kalian tahu lah kan, seorang ibu akan kehilang haknya misalnya, suka dugem, ya kan, atau mau melakukan KDRT, apa segala macam. Tapi kan itu tidak. Jadi kita, it's okay aja lah. Berarti menerima ya, berarti menerima.